Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Terima kasih telah menonton! 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 Nenek juga punya sesuatu untuk Tasya! Coba buka! Wah, bagus banget! Bagus sekali, Nek! Terima kasih ya, Nek! Iya, itu spesial buat Tasya. Dan itu khusus Nenek pesan di toko untuk cucu Nenek yang paling tersayang. Supaya Tasya nggak pernah lupa sama Nenek ya. Nenek masih punya sesuatu. Nenek masih punya sesuatu lagi untuk Tasya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini bentuknya bintang ya, Nek! Ayah, Bunda, bagus ya! Bagus banget, ya! Ini supaya Tasya akan selalu bersinar seperti bintang ini. Dan selalu ingat sama Nenek. Pasti dong, Nek! Tasya tuh sayang banget sama Nenek! Tasya nggak mungkin lupa sama Nenek! Jadi Tasya cuma sayangnya sama Nenek aja nih? Sama Ayah, sama Bunda? Tasya juga sayang kok sama Ayah, sama Bunda. Nek, kita lihat bintang yuk! Nek, Tasya bisa bersinar seperti bintang itu nggak? Ya pasti dong! Asal Tasya jadi anak yang baik. Menurut sama Ayah, Bunda. Terus rajin belajar dan berdoa. Dan juga sayang sama Nenek. Tasya suka buah Nenek. Ini bau lavender. Lotion kesukaan Nenek lho. Jadi Tasya gampang ngenalin bau Nenek deh. Lihat bintang itu. Lihat bintang itu. Lihat bintang itu. Yang selalu bersinar di langit. Semoga Tasya selalu bersinar. Bagai bintang itu. Bintang yang benderang. Untuk menerangi. Untuk menerangi. Untuk menerangi. Untuk menerangi. Cucuku bercinta. Seseorang yang berni. Anastasia. Lihat bintang itu. Lihat bintang itu. Lihat bintang itu. Lihat bintang itu. Selalu bersinar Bagai bintang itu Di depan yang benderas Untuk menerangi Cucuku tercinta Anastasia Hai Aku Aldo Aku Anastasia Dimakan dong Itu permen kan buat kamu Pasti rasanya enak Terima kasih ya Aku gak pernah lihat kamu Aku anak paprama Kepala pembantu di rumah kamu Aku juga baru datang kesini Barang om aku Yang jadi koki di rumah kamu juga Namanya om Benny Tadinya aku tinggal di seseberang Kata bapak Aku harus sekolah disini Jadi aku pindah Dan boleh tinggal disini Sama ayah kamu Boleh gak aku jadi teman kamu Boleh kok Kata nenek Kita gak boleh pilih-pilih teman Aku sering ngeliatin kamu Maunya apa Takut kamu marah Lagian Om Benny sering larang aku Soalnya bapak gak mau Aku ngerepotin kamu Tapi kamu mau jadi teman aku Itu kotak musik ya? Iya Ini kotak musik dari nenek Lihat bintang itu Lihat bintang itu Yang selalu bersinar di langit Semoga Tadinya selalu bersinar seperti bintang itu Bintang yang bendarang untuk menerangi Cucuku tercinta Anastasia Mau apa kamu datang kesini? Kita kan sahabat Tuan Air Langga Semenjak kamu menipu bisnis pertambangan permata saya Sampai saya jatuh bangkrut Karena kewalahan untuk membayar Sementara tidak ada satu persen pemasukan Kamu bukan lagi sahabat Kamu pun nipu Dan kamu penggialan Tuan Air Langga menuduh saya Siapa lagi? Cuma kamu satu-satunya pernah menjawab pada saat itu Dan kamu adalah orang kepercayaan saya Sekarang juga kamu pergi dari sini Pergi Tidak akan Tuan Air Langga Tidak akan Pesta ulang tahun putrimu ini tidak boleh terlaksana Kamu bersatu-satu semua keluar kamu harus mampus Kamu tidak boleh bahagia air langga Hidup kamu terlalu sempur Sekarang saatnya kamu mampus Jangan lelinions kişatas Tidak banjantan Jangan lelaki Jangan lelaki Jangan lelaki Jangan lelaki Jangan lelaki Kebun Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak! Bapak! Aldo! Lari Aldo! Bapak! Bunda! Nenek! Ayah! Bunda! Bapak! 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 Dunia hayalah, dunia impian Anja, ibu, apa-apaan kamu ini, ibu gak mau tahu, pokoknya kamu harus cuci semua baju anak-anak yang kotor ini Tapi ibu, gak ada tapi-tapian, kamu bukan anak kesayangan lagi disini, ibu kepala sudah gak ada, jadi kamu gak boleh belagu lagi Kamu anak yang paling gede disini, jadi kamu jangan ngajarin anak-anaknya gak bener, pokoknya kamu harus cuci semua baju disini Iya, ibu, yaudah Ayo, jangan madu bubar, bubar, ayo bubar semuanya Kamu hanya, beresin selangnya Di bumi laut dan di udara, begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta dengan indahnya Dunia hayalah, dunia impian Dunia hayalah, dunia impian Terima kasih mbak ya Ada apa bu, ada apa bu, ada apa bu Ini pak, dicari Anastasia, bagi yang menemukannya akan diberi imbalan seratus-seratus juta Wah, boleh juga ini Bu, buat saya ini bu ya Silahkan, boleh, boleh Silahkan Ini si mbak, mas, ini makan Iya Silahkan 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 Duh, kita bakalan kaya Bakal kaya Kayak apaan, om? Kayak monyet Wah, aduh Kita bakal kaya, dong Kalau perlu kita tutupin cafe ini Jangan gila deh, om Masa cafe ditutup? Kita mau dapet duit dari mana? Ada-ada aja nih, si om Kamu lihat, ada sayang barang Barang siapa yang bisa memulangkan Anastasia ke kota Nyonya besar akan memberikan hadiah seratus juta rupiah, dong Ini seratus juta, om Wuhuuu 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 Sekarang kita langsung ke kota, om Sebentar ya, saya siap-siap bawa judul, lo Tapi tunggu dulu, dok Anastasianya mana? Itu dia yang jadi masalah, dok Masalah apaan lagi, om? Anastasianya belum ketemu Hah? Aduh Aku adik-adik, om Setuju? Pintar, Kak Mardo Nah, adik-adik Nanti kalau Kaknya nggak ada di sini, kalian nggak boleh nakal ya? Iya, Kak Soalnya nanti kasihan Ibu Panti capek ngurusin kalian Kaknya pergi dulu ya Iya, Kak Yaudah Tosli dong Tosli dong semuanya Wah, Kaknya pasti bakal kangen deh sama kalian Ya? Ya, kalau gitu Kaknya pergi dulu ya Iya Baik-baik di sini Kaknya, jangan lupa ya sering-sering datang ke sini Iya, tapi kalian juga harus janji Nggak boleh nakal ikutin apakat Ibu Panti Ya? Yaudah Kak, pergi dulu ya Dadah Dadah Udah, udah, udah Sana cepet pergi Banyak tingkah kamu Ya udah Bu Makasih ya atas semuanya Alah, jangan pakai bahasa basi Omongan kamu itu nggak penting Udah sana kerja Biar cepet dapat duit Nanti kalau tinggal di pabrik jangan nyusahin ya Pabrik? Udah bagus dijuralkan pabrik mau nerima kamu Dan masih ngebolehin kamu tinggal di sana Kalau nggak, sampai kapan kamu tinggal di sini Panti asuhan ini sudah nggak ada duit lagi banggedain kamu Dari kecil sampai gede nggak ada yang mau ngangkat kamu Habis kamu perempuan kelakuan ke anak laki Shhh 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 Ah, iya Bu Ah, tapi Anya yakin kok Kalau sebenernya Anya masih punya keluarga Bu Anya masih punya orang tua Baguslah kalau gitu Tapi mana? Suruh dia kemari Bawa pulang dari kamu Dasar tukang ngimpi Ya udah deh Bu Anya pergi dulu ya Makasih ada semuanya Yaudah sana Eh, adek-adek Kakak pergi dulu ya Dada semuanya ya Kamu nggak akan menemukan keluarga kamu Dari waktu kamu dibawa kemari Kamu sudah lupa ingatan Ya, ayo silahkan Bu Masih kosong Mu naik, 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 naik Bawa kemana, Pak? Kota Uangnya mana? Uang Iya Tapi sih nggak punya uang Maaf, Neng Kalau nggak ada uang tuh bisa naive disini Kota, 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 Kota Ayo, Kota, Kota Lu gimana dong, gak bisa ke kota Datang ke Pak Benny, cari Aldo Orang-orang disini banyak minta tolong sama mereka Aldo? Iya, dia sering bolak-balik ke kota Cari dia Tapi gimana saya bisa cari? Alu, gue Alu, gue Aldo Dia Dunia hayalat, dunia impian Kamu yakin? Yakin om, 100% Aduh, gimana si John liat liat dong Sakit tau Uff, masak Capek banget nih Uff, gimana aku harus berteduh ya Malem lagi Ah, kayaknya turun emang gak ada orang deh Pasti aku bisa diri bentar disini Kayaknya aku kenal tempat ini deh Nih om Om Denger gak om? Nggak tuh Kayak suara pintu terbuka om Bener deh, saya liat dulu Om Ada siapa tuh om di dalem? Yuk kita liat Eh Ngapain lo disini? Maaf, gue cuma Disini tuh bukan buat tempat main Tau Apalagi lo pegang-pegang Lo tau banyak setan ya Hah Siapaan? Siapaan? Itu om liat gak? Oh, itu foto Iya, foto itu sama cewek itu Dia itu mirip sama Anastasia Kita bisa dapat 100 juta dong Diam, diam-diam aja Maaf ya Udah berani lancang masuk rumah ini Sebenernya Gue cuma mau ketemu sama Aldo Soalnya Kata orang di pasar Cuma dia yang bisa nganterin gue ke kota Mau ngapain kamu ketemu Aldo? Ya, Aldonya mana dulu Baru aku mau ngomong Gue ini cuma punya tiga tiket Dua tiket buat gue sama om Benny Dan satu lagi buat Anastasia Anastasia Hah? Anastasia? Anastasia itu adalah Satu-satunya cucu dari pengusaha Yang sangat kaya Yang sekarang tinggal di kota Jadi kalau lo mau ikut Lo harus jadi Anastasia Ya udah Kalau lo gak mau ikut juga gak apa-apa kok Kita gak maksa Iya om Nilang dong sang sejuta Ya tenang aja om Ternyata memang ilg kita kok Kamu yakin? Yakin kita hitung Satu Dua Diti Tunggu Jadi gimana? Mau ikut gak? Gak tau Gue bingung Gue aja lupa Sejak umur tujuh tahun Kenapa gue ada di Panti Asuhan Kenangan gue semuanya hilang Gue gak inget siapa-siapa lagi Sekarang kalau lo mau ikut ke kota Lo sekarang bukan hanya lagi Lo adalah Anastasia Gawat Anastasia sudah kembali Gimana caranya ya Bilang sama Tuan Ternyata Anastasia Pasti hidup Tuan juga sudah tenggelam Ternyata Tuan masih hidup Untung saya menyimpan tungkat ini Ternyata Tuan masih hidup Saya harus mencari sekarang Woi woi Tunggu om dong Tunggu dong Si om ini lama banget sih Udah belum? Oke Mudah-mudahan Tuan dengan tongkat ini bisa kembali lagi Akhirnya aku hidup kembali Orang-orang Tolol itu akan mengira Aku ini sudah mampus mati Tapi mereka tidak tahu Kekuatanku ada pada tongkat ini Tuan Anastasia masih hidup Tuan Apa? Kurang ajar Aku harus membunuh dia Kekuatanku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku menang. Aku menang. Semua keluargamu sudah mampus. Iya tuan. Dendangku sudah terbalas. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Anastasia. Kedua orang bodoh ini juga harus mampus. Kalau perlu semua. Tapi bagaimana caranya tuan? Nunut. Bagaimana? Ini, ini. Iya tuan. Kamu akan bampun. Iya bampun. Nunut ini ada. Tidak. Hahaha. Mobil pakai rusak segala. Tas berat banget lagi. Ah. Tolong anak muda. Nenek belum makan. Nenek belum makan. Nenek lapar sekali. Ini, Nek. Tapi saya cuma punya satu. Terima kasih anak muda. Saya permisi, Nek. Tunggu anak muda. Tunggu. Terima ini. Apa nih, Nek? Simpan batu ajaib itu. Sebagai rasa terima kasih, Nenek. Batu itu, Kela akan membantumu. Memusnahkan musuh. Tapi gimana cara? Tidak. Eh, 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 eh. Aduh, aduh, gue capek, gue capek. Eh, stop, stop, stop. Ya, cepetan. Buang-buang waktu aja lo. Bawa lo ya. Tadi siapa yang paling semanget? Gue tuh capek bawa barang-barang. Lo sih enak. Eh, yaudah. Abis mau gimana lagi? Siapa yang ajak gue ke kota? Hah? Berisik lo? Eh, nyak, 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 nyak. Eh, tunggu dulu. Udah, jangan diambil hati omongannya Aldo. Makhlub orangnya begitu. Ya, dia tuh gak guna punya bapak, gak punya ibu. Gak ada yang sayang sama kamu, mau punya siapa-siapa lagi. Kamu itu gak boleh putus asa. Kamu itu masih banyak harapan. Gak ada harapan. Tenang, nyak. Om nanti temuin kamu dengan Vivi. Orang kepercayaannya Nyonya Halena. Dia bisa untuk kita. Gak usah. Dengar dulu, nyak. Om ini bekas juru masak di rumahnya anak Nyonya Halena. Rumahnya kamu. Kalau sebenernya... Dia bukan ayah aku gimana? Eh, kita coba dulu, nyak. Jangan kamu udah putus asa. Coba dulu, ya? Lagi rasa, Togo. Ayo, Nona Besar. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kenapa lo panggil gue Nona Besar? Kalau kamu Nona Besar, berarti pelayan dong. Gue jadi pembantu om. Enak aja, wooo. Yaudah, mulai sekarang ajarin gue buat jadi Nona Besar. Oke. Tenang aja, nanti gue ajarin. Oke. Ya, saya tahu. Ayo. Yes. Nah, sekarang kamu naik di situ. Taruh ini rambut kepala kamu jalan. Tidak boleh jatuh. Oke. Bagi dong, Pak. Bagi dong, Pak. Bagi dong, Pak. Hai. Haha. Noting. Manyak. Mis Nicolas jadi, Biaran, punya impian Makan apa sering bukan pak? Apa keluarga lo ada disana? Gue gak punya keluarga Gue gak punya siapa-siapa Gue cuma punya om Benny Cuma dia yang tersisa Orang tua gue Udah lama gak ada Maafin gue ya Kenapa lo minta maaf? Lo kan gak salah apa-apa Gue suka dilihat bintang itu Cuma bintang biasa kok? Iya sih Tapi kok bisa kelap klip gitu ya? Kayaknya gue pernah denger lagu itu deh Tapi dimana ya? Ah mungkin Gila Gue udah mulai gak konsen ya semuanya Gue jadi serba salah kalo liat dia Terusin aja nyanyinya Suara lo bagus kok Gak tau kenapa Pas ngeliat bintang itu Reflek nyanyi kayak gitu Kayak ada sesuatu di masa lalu Lo benernya Kayak ada sesuatu dari masa lalu Nih Buat lo Udah deh kita masuk ke dalam yuk Yuk Anya Kalo lo bener-bener Anastasia Gue gak boleh jatuh cinta sama lo Semoga lo bukan Anastasia Kenapa aku jadi serba salah keluarga sama Aldo? Atau jangan-jangan Aku mulai suka sama dia Lo masuk duluan aja Lo aja dulu Gak apa-apa Lo masuk duluan aja Yaudah bareng-bareng Liat saja Sebentar lagi dia akan mati Mati Kupu-kupu mimpi Akan membawa dia Dan melemparkannya ke dalam jurang Tidur Tidur Dan jangan pernah bangun lagi Tidur Kupu-kupu mimpi Bawa dia Dan lemparkan ke dalam jurang Gupu-kupu mimpi Bawa Anastasia Dan lemparkan ke dalam jurang Bawa Anastasia Kupu-kupu mimpi Bawa Anastasia Dan lemparkan ke dalam jurang Kupu-kupu mimpi Kupu Kupu-kupu Kupu Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Beni Anastasia 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 Di sebelah Tante Vivi? Ya, itu dia. Ya Tuhan, semoga aja dia masih inget sama aku. Udah, lo tenang aja. Gue yakin semuanya pasti akan beres. Lagian sekarang Nyonya Helena lagi sibuk nerima tamu. Nanti kalau ada kesempatan kita temuin dia. Amin! Apa kabar? Apa kabar? Maria, mari silahkan, silahkan. Lu tenang aja. Lu gak perlu takut. Oke? Apa aku masih bisa berdua lagi sama kamu? Kalau kamu sudah kembali lagi menjadi anak yang kaya raya. Aku sayang sama kamu ya. Sebetulnya aku gak mau ngelepasin kamu. Do, tapi lo harus janji sama gue jangan ninggalin gue ya? Gue gak akan pernah ninggalin lo. Apa? Ya, untuk saat ini gue gak akan ninggalin lo. Gue akan selalu nemenin lo. Ayo, kita samperin Nyonya Helena. Ayo. Hah, gak aku takut. Udah, lo tenang aja. Semuanya pasti akan beres, oke? Ayo, ini kesempatan buat kita. Ayo, ayo. Tolong, saya tinggal dulu ya. Iya, iya, iya. Kenapa lagi, Nyak? Aduh, aku belum siap ketemu sama dia. Jangan gitu dong, Nyak. Ini kesempatan lo. Aku takut, dong. Gini aja, biar gue yang masuk duluan, gue yang ngomong sama Nyonya Helena. Nanti lo gue panggil, lo tunggu sini aja. Ya? Iya. Selamat malam. Eh, siapa kamu? Sebelumnya saya mau minta maaf sama Nyonya. Saya datang kesini hendak membawa cucu Nyonya Helena yang selama ini hilang. Allah, udah jangan kebanyakan alasan deh. Udah kamu keluar sana. Kamu siapa? Sekali lagi saya minta maaf, Nyonya. Nama saya Aldo. Kamu dengerin saya ya. Mulai saat ini, saya tidak mau denger apa-apa lagi tentang Anastasia. Saya sudah capek dengan segala kebohongan ini. Biar saja, Anastasia jadi masa lalu saya. Tapi Nyonya, saya mohon Nyonya dengerin saya dulu. Dulu saya pernah bekerja di rumah Tuan Air Langga. Yang datang ke saya semua ngaku seperti itu. Saya sudah tidak peduli lagi. Sudah sana, jangan buang wawatu saya. Maaf, Nyonya. Tapi saya tidak bohong. Gadis yang di luar itu adalah Anastasia Nyonya. Dia adalah cucu Nyonya. Udah. Kamu pikir saya tidak tahu kamu siapa? Kamu dari desa Cendawan, kan? Sudah berapa gadis yang kamu audisi dan kamu bawa ke sini? Tapi saya tidak bohong. Gadis yang di luar itu adalah Anastasia. Terima kasih, Nyonya. Dia adalah cucu Nyonya. Sudahlah. Kamu jangan banyak alasan. Kamu ke sini kan hanya untuk hadiahnya. Memangnya kamu tidak ada kerjaan lain ya? Selain memburu hadiah. Sudah. Bawa dia keluar. Baik, Bu. Tapi Nyonya. Tapi Nyonya. Nyonya, tolong denger saya dulu, Nyonya. Nyonya. Anastasia. Atau orang yang terserah. Atau orang-orang yang bekerja. Jadi ini alasan kamu, dong Cuma karena hadiah itu Selama ini kamu udah bohongin aku, dong Nyak, Annyak, justru gue ngelakuin ini semua Karena lo cerita sama Tante Vivi Kalau lo diselamatin sama anak kecil Lo turun dari tangga balkon itu Sejak saat itu gue tahu kalau lo itu adalah Anastasia, nyak Udahlah, dong Gue gak mau dibohongin lagi Lo gak tahu gimana perasaan gue selama ini Atau jalan-jalan selama ini lo gak punya perasaan apa-apa sama gue Nyak, anak kecil itu gue, nyak Gue anak kecil itu, gue yang narik lo, nyak Anak kecil itu gue, nyak Gue, gue pernah ngasih lo permen Dan kita pernah duduk di taman, lo lupa? Dan lo pernah bilang sama gue kalau lo mau jadi temen Lo mau jadi temen gue Padahal gue cuma anak pembantunya Udah dong, cukup Cerita apa lagi yang kamu mengarang buat aku Cuma dong, aku gak akan percaya lagi sama kamu Kamu itu yang bener-bener gak punya hati Nyak Demi Tuhan ya Gue gak bohongnya sama lo, nyak Gue gak bohong, gue gak ngarang cerita ini Atau Lo yang udah gak punya perasaan Lo yang udah gak punya hatinya Lo tahu lo orang kaya Lo orang kaya raya Jadi lo malu temenan lagi sama gue Yang cuma anak pembantu Anak pembantu Anak pembantu Nyanya Anak pembantu 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 Saya tidak akan berhenti sampai Nyonya mau dengerin saya. Apaan sih kamu nih? Saya bilang berhenti sekarang juga. Baik, saya akan berhenti. Tapi setelah kita sampai di tujuan. Berhenti, saya bilang. Anter saya pulang. Nyonya, saya janji saya akan nantri Nyonya pulang. Tapi setelah Nyonya, nemuin gadis ini Nyonya. Tidak akan pernah. Saya sudah capek dibohongin orang. Saya tidak bohong Nyonya. Saya mohon Nyonya percaya sama saya. Sekali ini saja. Karena saya punya Anastasia yang asli Nyonya. Yang selama ini Nyonya cari. Dan saya punya ini. Dari mana kamu dapat ini? Tidak penting. Yang paling penting adalah Nyonya mau nemuin Anastasia. Itu sudah cukup. Kamu memang keras kepala. Kita berdua memang sama-sama keras kepala Nyonya. Do, sebaiknya kamu pergi saja. Aku gak mau ngeliat muka kamu lagi. Nyonya. Maaf, tadi saya pikir langsung saja. Kamu bisa cerita tentang masa lalu kamu. Justru saya mengharapkan. Tahu asal-usul keluarga dari Nyonya. Soalnya, saya juga gak punya siapa-siapa lagi. Itu alasan kuno. Kamu itu kan cuma mengajar hadiah, kan? Semua yang ngaku-ngaku Anastasia. Semua bilang seperti itu. Saya... Saya udah terbiasa hidup miskin. Sejak umur tujuh tahun, saya udah ditaruh di panti. Dan saya... Saya gak pernah ngarepin kekayaan ataupun materi. Saya udah terbiasa hidup kayak gini. Hidup susah. Terus kamu maunya apa? Saya cuma mau kebenaran. Siapa sebenarnya saya? Saya juga pengen banget punya keluarga. Percuma aja. Saya hanya buang uang waktu ngomong sama kamu. Malah, Fender. Saya dulu... Dari dulu saya memang pakai lotion itu di tangan saya. Saya suka banget boi ini. Soalnya boi ini... bikin saya ngerasa disayang. Nyaman. Dan ngerasa dipeluk dari belakang. Kamu dapat dari mana kamu ini? Kalau ini... Udah dipakai sama saya dari kecil. Boleh saya lihat? Ini... Kalung ini... Yang dulu saya berikan pada cucu saya. Tersayang. Anastasia. Dulu... Kalau ini ada di dalam kotak ini. Kotak musik. Ya. Wah... Bagus banget. Bagus sekali, Nek. Ya. Lihat bintang itu... Lihat bintang itu... Yang selalu bersinar di langit. Semoga... Tersayang selalu bersinar... Bagus sekali... Tersayang. Bintang itu... Bintang itu... Untuk menginari... Cucu ku tercinta... Dan sehat-shat... Ya, Nek. Akhirnya Akhirnya Nenek bisa ketemu kamu lagi Aku juga senang banget bisa ketemu sama Nenek lagi Asya Selamat tinggalnya Kamu cuma bisa jadi impian cintaku Maafin aku Aku gak pantas buat kamu Sampai kapanpun juga Gak akan ada yang bisa merubah hal itu Karena aku cuma anak pembantu Selamat siang Yanya Selamat siang Silahkan duduk Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih Sama-sama Nenek Ini seratus juta yang saya janjikan Terima kasih banyak Nenek Tapi maaf Untuk sekarang Saya lagi gak butuh uang ini Kenapa? Gak apa-apa Nyonya Kalau gitu saya permisi dulu ya Tunggu dulu Dari mana kamu dapat kotak itu? Sudahlah Nyonya Lupain aja Yang penting sekarang Nyonya udah Berkumpul lagi sama Anastasia Kamu kan anak laki-laki Yang menolong Tasia kecil turun dari balkon itu kan? Kenapa kamu sampai berubah pikiran? Saya sudah tidak menginginkan uang itu lagi Nyonya Dan bukan pikiran saya yang berubah Tapi hati saya Permisi Nunut Iya Tuhan Siapkan pakaian terbagus untukku Mau kemana Tuhan? Tuhan Malam ini Aku akan membunuh Anastasia Supaya dendamku terbayar Lunas dendam saya Masih soal yang itu Tuhan Bagaimana Tuhan bisa masuk Undangan tidak ada Undangan Iya Tuhan Kamu pikir soal aku? Soal apa? Aku tidak berundangan Bodoh Iya Tuhan Aku akan membunuh dia Aku sudah merencanakan ini sangat matang Anastasia Kamu tidak akan lepas dari tanganku Hahaha Hahaha Nudut Ketawa kamu Hahaha Hahaha Mampus kamu Aku bingung kamu Hahaha Hahaha Hei Do Hei Do Gimana? Senang sama hadiah seratus juta ya? Kamu gak akan pernah tahunya Hati aku ancur harus ninggalin kamu Uang sebanyak apapun yang aku terima Gak akan ada artinya Kalau aku harus tetap ninggalin kamu Hei Do Do Permisi Selamat tinggal Anastasia Kamu benar-benar gak punya hati buat aku dong Kamu egois Dia pasti datang sayang Dia gak akan datang Dia keras kepala Dia egois Tadi Maksud nenek siapa? Pria itu Pria yang pemberani itu yang membawa kamu ke nenek Paling-paling Dia lagi senang-senang sama uang yang nenek kasih Tasha Kamu tuh harus lihat ke depan Kamu ini ditakdirkan untuk berlimang harta dan kebahagiaan Tapi Ada satu hal yang lebih penting lagi Kamu itu bisa memilih apa saja yang kamu mau Maksud nenek apa? Ya memilih apa yang kamu mau Ini pilihan aku nih Aku udah dapet semua yang aku mau Aku udah ketemu sama nenek Keluarga aku Cinta Itu yang belum kamu miliki Dan kamu harus berjuang untuk memilikinya Cinta Anastasia 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 Aldo 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 kamu dimana Aldo 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 Kenapa gue masih gak bisa ngelupain dia? Cepat, Natasha! Tapi kamu! Lebah sih! Lebah sih! Natasha cepat, Natasha cepat! Aduh! Anastasia! Aldo! Aldo, kamu dimana, Do? Aldo, kenapa kamu tinggalin aku, Do? Hei, Anastasia! Mau kemana kamu? Siapa kamu? Kamu lupa ya? Gadis manis, sekarang kamu sudah tambah besar. Di tempat ini dulu kamu bisa melarikan diri. Tapi sekarang, kamu tidak boleh melarikan diri. Tolong! Tolong! Adfo! Aditu! Ah! Aditi! 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 Iya, aku, ya aku ingat tempat ini, dan aku juga ingat kenapa aku bisa masuk ke Pantiasuhan. Itu semua karena kamu. Sekarang kamu harus mampus, akhirlah nggak harus membayar perbuatannya. Karena sudah mempermalukan aku di hadapan orang banyak. Itu semua salah kamu sendiri, kamu udah ngianatin kepercayaan ayah, kamu lebih jahat sama dia. Aku iri melihat keluargamu yang mendapat penghormatan dari orang lain. Masih sayang, kamu harus mampus. Tawang! Geriak yang kencon, tidak ada yang dengar di sini! Saya dengar! Hei, Nunut. Kamu ingat saya? Iya. Kamu ingat. Waktu kamu bunuh bapak saya, kamu ingat itu! Nunut, hajar dia! Ya! Yeeeeeeh! Hahaha! Bau ke mana kamu anak muda? Hahaha! Hei, anak muda! Hahaha! Batu itu kelak akan membantumu memusnahkan musuh. Mati kamu anak muda Nya Nuna Tasya Orang ajar Tohong Kamu gak apa-apa Aku gak apa-apa Bagaimana kamu lawan dia dia jahat banget tuh Hahaha Aldo Aldo Hahaha Lepas Aldo kamu harus bertahan dong Tasya Raksasa lepasin dia bukan dia Kamu cari Hahaha Aldo Hahaha Tasha Cepat anjurin tongkat itu Sekarang Eh Raksasa jahat Lepasin dia kalau gak aku akan matain tongkat ini 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 untuk keluarga aku Dan ini untuk Aldo 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 kamu kenapa Aldo kamu gak janji kamu gak akan ninggalin aku Aldo kamu harus bangun Aldo Kamu gak akan ninggalin aku kan Aldo Ah Aku gak akan ninggalin kamu Aku cinta kamu Anastasia Ya Aku juga cinta sama kamu dong Aku juga cinta sama kamu dong Tengah 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 Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta dengan indahnya Dunia hayalan, dunia impian Dunia hayalan, dunia impian Dimanakah kau berada Bawalah aku kesana Kesana, kesana Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!